Intro Binika Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu Atau bisa dibilang keberagaman yang satu Mulai dari suku, budaya, dan agama Serta masih banyak lagi Dimana ada suku Jawa Suku Toraja Suku Sunda Dan suku Batak Dan terdapat suku-suku yang lainnya Setiap suku itu memiliki budaya yang berbeda-beda loh Mulai dari bahasa Pakaian adat Tarian daerah Lagu daerah Rumah tradisional Alat musik tradisional Senjata tradisional Serta makanan khas daerah Keragaman budaya tetap harus kita jaga Karena merupakan ciri khas bangsa Kita pasti tahu Bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah Binika Tunggal Ika Dalam sila ketiga Pancasila Terdapat binika Tunggal Ika Yang merupakan butir dari sila ketiga Yang memiliki tujuan Menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia Selalu berkorban demi bangsa dan negara Cintakan tanah air Terbangga sebagai bagian dari Indonesia Memajukan pergaulan Dengan persatuan binika Tunggal Ika Dalam minta itu binikaan Persatuan merupakan harga mati bagi Indonesia Tidak ada satupun Yang boleh memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan alasan Dan cara apapun Bineka Tunggal Ika Artinya berbeda-beda Tetap satu jua Dan ini menjadi semboyan bangsa Indonesia Juga menjadi lambang negara Yaitu Garuda Pancasila Bineka Tunggal Ika Semboyan ini digunakan Untuk menggambarkan Persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia Bineka yang artinya beragam Tunggal yang artinya satu Dan Ika artinya itu Berbeda-beda Tetapi tetap satu Indonesia mampu menjaga persatuan Dan menjadi inspirasi bagi negara lain Karena Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika Semboyan Bineka Tunggal Ika Menggambarkan tentang keadaan Nusantara yang memiliki keberagaman Mulai dari ras, suku, agama, dan budaya Semboyan ini tentu mengingatkan kita Bahwa semua negara Indonesia itu adalah satu kesatuan Maka dari itu Kita harus bersatu padu Untuk memajukan negara Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!